Ini aku menggunakan kamera depan Samsung S20 FE di resolusi 4K 60fps Hasilnya smooth sekali, bagus sekali dan aku suka banget Cuma fitur yang gak ada di Samsung S20 FE ini untuk kamera depan itu gak ada autofocus Yang mana kalau misalkan ada itu jadi imba banget menurutku Udah kayak Samsung S20 Ultra lah S20 Plus kalau gak salah itu udah autofocus Ini cakep sih, walaupun gak autofocus udah cakep Detailnya halus banget Untuk dynamic range kalian bisa lihat nih Di atas itu awannya masih cukup kelihatan Ini daun-daun juga detail-detailnya nih Shadownya masih keangkat Tapi awannya juga masih kelihatan Itu masih dianggap dynamic range bagus lah atau tinggi Sekarang kita coba tes untuk kamera belakang Ini adalah kamera belakang dari Samsung S20 FE Ini kamera utama ya Kamera utamanya ini aku rekam di resolusi 4K 60fps Hasilnya seperti ini Ini aku auto ya, gak ada mode manual Gak pake yang pro-pro, pro video Gak aku pake auto aja disini Hasilnya seperti ini Warnanya aku rasa ini warna yang sangat-sangat natural Aku suka banget ternyata sama warna Samsung Walaupun aku juga suka warna Vivo yang bisa bikin aku lebih glow up Ini kalau misalkan di kaca Bagus Oke sekarang kita coba ke detail-detail kecil Kayak tangan nih detailnya kalian bisa lihat Kalau bisa kalian harus menggunakan resolusi tinggi lah ya Biar mantep Oke ini coba Nah di 4K60 ini udah stabil juga Detail-detail kecil Nah kalau misalkan pake 4K60 itu gak bisa ganti-ganti resolusi Ganti-ganti kamera Jadi dari kamera utama gak bisa ganti ke kamera ultrawide Ataupun kamera telephoto Mentok di 4K 30fps Untuk dynamic range kalian bisa lihat nih Ini memang detailnya agak ilang ya Gak kayak yang kamera depan Ini shadow-nya gak bisa ngangkat Karena mungkin lebih milih awan birunya Daripada shadow disini Gitu Yap Sekarang kita coba ke kamera ultrawide Yap ini adalah hasil perekaman dari kamera Ultrawide Samsung S20 FE Di resolusi 4K 30fps Kamera ultrawidenya ini gak bisa 4K60 Dan gak bisa full HD 60fps Mungkin ya limitasi lah ya Ini Detailnya Ini belum autofocus Jadi ya Masih fixed focus Jadi ya wajar lah Oke Tuh Hasilnya warnanya gak beda jauh sama yang kamera utama Ini kalau misalkan ke langit Nah kalau objeknya manusia nih Aku puter balik lah ya Set Nah kayak gini Hasil dari kamera ultrawide Samsung S20 FE Ini di resolusi 4K 30fps Aku mau lihat hasilnya Ultrawidenya cukup lebar ya Ini bisa banget buat ngevlog loh Mantep banget loh Huh Gitu Kita coba ke kamera telephoto kali ya Kita rekam di resolusi 4K juga Yup Sekarang aku lagi ngerekam Menggunakan kamera telephoto 3 kali Disini Ini Hasilnya seperti ini Stabilisernya jalan Tapi jadi agak mag Goyang-goyang Karena memang Focal lengthnya tinggi lah ya Ini yang bikin goyang-goyang Ke detail-detail Bagus Cuma aku rasa ini belum autofocus juga Oh udah Udah autofocus Sorry Hasilnya seperti ini Warnanya juga gak beda jauh lah ya Dari kamera utama Jadi gak jomplang Ini kamera ultra Sorry Telephoto nya itu bagus loh Kalau misalkan buat Foto-portrait gitu Ini hasilnya Ke detail kecil Mantep Oke Sekarang kita coba Untuk pengganti Pergantian Pergantian kamera Yup Sekarang ini Pakai kamera Ultra wide Kita coba ganti Secara langsung Di kameranya ini Bisa Langsung Ke kamera Utama Nah Ini bisa langsung Jadi kamera utama Terus disini Juga bisa langsung Jadi kamera telephoto Tuh Penggantiannya Cukup smooth Walaupun memang Masih kalah smooth Dengan iPhone ya iPhone Berada jauh Di atas Samsung Untuk penggantian Secara smoothnya Tuh Tuh Masih Kaku Tapi ya Ini bagus sih Udah bisa Ganti-ganti kamera Dalam satu Perekaman Disini kameranya Juga bisa Buat Screenshot Atau bisa juga Untuk Di pause Ini ultra wide Ini Kamera wide Utama Ini telephoto Mantap Yap Yap Paling segitu aja Untuk video Kali ini Itu cuma Kamera tes Secara singkat Aje ya Nanti aku akan Ulas secara Lebih dalam Di video Review kamera Samsung S20 FE Aku bakal Kulik semua Yang ada di Kamera Samsung S20 FE Jangan lupa Buat Klik Like Klik Like Subscribe Kalau kalian Butuh Dan Aktifin notifikasi Kalau kalian Pengen Tahu Video-video Terbaru dari aku Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum